Ya, Pupirsa, pelaksanaan balap mobil listrik Formula E tinggal satu pekan lagi. Lalu, seperti apa persiapannya hingga saat ini? Semuanya akan kita bahas dengan salah satu narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom, yaitu Bapak Pantas Nenggolan, selaku anggota KOMBCD, DPRD, DKI, Jakarta. Ya, Pak Pantas, selamat petang. Apa kabar? Selamat petang, Mbak S.B. Ya, baik. Selamatnya, kabar baik. Baik, Pak Pantas, sejauh ini bagaimana Anda melihat persiapan dari pelaksanaan balap mobil listrik? Karena mengingat sepekan lagi ini akan dilakukan. Ya, terus terang, ya saya berharap agar pelaksanaan ini berjalan baik, berjalan lancar, sehingga nama baik Jakarta dan nama baik Republik Indonesia di internasional tetap berjalan. Itu harapan saya dalam konteks pelaksanaan ini. Lalu dari persiapannya sendiri, seperti apa, Pak, sejauh ini? Karena hingga saat ini untuk arenanya pun masih belum selesai hingga 100 persen. Ya, persiapan ini, saya pikir ini ada dua hal yang perlu kita pisahkan. Persiapan dan tujuan itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam konteks tujuan, seperti yang saya katakan tadi, saya sangat mendukung. Nah, tujuannya akan ini untuk ya bagaimana Indonesia ke depan sebagai sumber bahan mentah, nikel akan menjadi raja patria di dunia, itu perlu kita sambut dengan baik. Nah, tetapi dalam persiapan, proses menuju ke mana itu, itu juga tidak boleh DAPK. Itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan itulah yang kita harapkan, ada transparansi di dalam persiapan-persiapan. Nah, kalau kita ikutin perkaraan dari persiapan ini, ya mungkin kita sama-sama lihat, ya sedikit agak rame dan raih sepatu. Nah, tetapi karena ini melipatkan citra Indonesia di mata internasional, ya kita berharap yang terbaiklah dalam perancangan itu. Namun, proses menuju kepada situ, tetap kita ikuti, tetap kita harapkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Saya berharap bahwa track dan lain sebagainya yang menguji kelayakannya adalah organisasi-organisasi seperti PO dan yang tentunya dengan standar dan kualitas yang memadai. Itulah, harapannya seperti itu. Ya, baik. Harapan besar ini akan berlanjut, akan terlaksana dengan baik seperti itu ya Pak Pantas. Namun, Anda melihat event ini seperti apa untuk pembangunan ekonomi, peningkatan ekonomi nasional di Indonesia? Ya, untuk tujuan itu saya setuju. Saya sangat tukung itu untuk ekonomi Indonesia sampai ke depan dan masa depan Indonesia dengan bahan baku baterai yang luar biasa semuanya ada di Indonesia, sehingga itu faktor-faktor penerok. Nah, hubungannya dengan formula E yang lebih mengandalkan energi baterai itu, itu, di situ saya pikir adalah ruang dan itu yang ditangkap oleh Pak Presiden Jokowi dengan melaksanakan, mendukung pelaksanaan-pelaksanaan ini. Tapi saya sebagai anggota IPRE, ya khususnya dari fraksi PD Perjualan juga, kita tidak boleh mengapaikan proses. Karena tujuan tidak menghalalkan semua proses. Ya, baik. Ya, kalau untuk wisatawannya sendiri, seperti apa Pak Pantas Anda melihatnya? Apakah ada kerjasama dari event ini dengan UMKM-UMKM yang ada di Indonesia? Secara teknis kan DPRD tidak terlalu terlibat dalam hal ini, tetapi ya itu tadi yang saya sampaikan, sebagai warga negara, sebagai anggota DPRD, berharapan terbaik. Nah, salah satu ikutan-ikutannya adalah ya itu tadi UMKM, bagaimana bisa terlibat di sana, sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat, mendapatkan manfaat melalui IPAN-IPAN ini. Baik, Pak Pantas, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita jadat terlebih dahulu. Pemirsa tetap labur sama kami di Dialog Newsroom. sodium. soό